Alhamdulillahirrahmanirrahim, Rabbis surah li sodri, wa yasir li amri, wahlul uqdatan min lisan, yafqahu qa'li amabat. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, yang saya hormati dan saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita pada subuh pagi hari ini, bisa bersama-sama melaksanakan solat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian. Rasulullah SAW menyampaikan, Inna askolah sholati alal munafikin, sholatil isa' wa sholatil fajri. Sesungguhnya, solat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik, itu adalah solat isa' dan solat subuh. Dan kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan solat subuh. Mudah-mudahan itu pertanda, di dalam diri kita tidak ada sifat-sifat kemunafikan. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Hadirin sidang solat subuh yang dirahmati Allah. Kita pagi hari ini mengkaji istiswa' bil-Quran. Meminta kesembuhan kepada Allah dengan Al-Quran. Atau menggapai kesembuhan dengan Al-Quran. Secara garis besar, penyakit yang menimpa manusia itu ada dua. Ada penyakit jasmani dan ada penyakit rohani. Penyakit jasmani adalah penyakit yang dirasakan oleh tubuh sakitnya. Sakit kepala, sakit pinggang, diabetes, strup. Itu penyakit jasmani. Ada penyakit yang secara jasmani mungkin orangnya sehat dan dia tak menyadari bahwa dia sedang terjangkit di satu penyakit. Yaitu penyakit rohani. Penyakit rohani itu misalnya sifat kemunafikan. Males kemejid. Itu juga penyakit. Makanya kata para ulama, perjalanan terjauh dan terberat bagi seorang laki-laki adalah perjalanan menuju masjid. Karena dia mampu mengayuh sepedanya, mampu dengan kendaraannya menempuh negeri-negeri yang jauh, mampu mendaki gunung-gunung yang tinggi, tapi masjid yang berada di samping rumahnya dia gak sanggup datangi. Kenapa? Karena dia mengalami satu kondisi penyakit rohani yaitu kelemahan beribadah. Itu namanya penyakit juga. Tapi jarang disadari oleh manusia. Ada penyakit yang lebih berbahaya, penyakit yang mampu menghapuskan amal seorang hamba. Nanti di yaumul akhir akan ada sekelompok manusia yang menghadap Allah SWT dengan sholat mereka, dengan zakat mereka, dengan shawm mereka, dengan haji mereka, bahkan dengan sedekah dan amal-amal mereka yang luar biasa. Tetapi begitu sampai dihadapan Allah SWT, amalan-amalan tersebut dihempaskan, tidak dihitung, tidak dinilai, tidak dipandang oleh Allah SWT. Kenapa? Karena dia ketika di dunia pernah melakukan satu perbuatan, yaitu perbuatan shirik. Maka shirik ini adalah satu perbuatan yang menghapuskan amal. Kata Allah, Kalau mereka melakukan perbuatan shirik, maka terhapuslah seluruh amalan-amalan mereka. Ini perbuatan shirik ini penyakit, tapi penyakit rohani. Membahayakan kita bukan di dunia, tapi membahayakan kita nanti di akhir. Orang ini nampaknya ahli ibadah, nampaknya semangat dalam beribadah, tapi ternyata dia melakukan perbuatan shirik. Maka shirik ini bukan orang meninggalkan Allah. Shirik ini mendatangi Allah di satu sisi, tapi mendatangi syaitan di sisi yang lain. Mendatangi selain Allah di sisi yang lain. Meminta tolong kepada Allah di satu sisi, meminta tolong kepada selain Allah di sisi yang lain. Itu namanya shirik. Menyekutukan Allah. Nanti kita beri contoh-contoh rilya. Nah, penyembuhan dengan Al-Quran, ini bukan hanya untuk penyakit-penyakit yang sifatnya rohani, tapi juga untuk penyakit-penyakit yang sifatnya jasmani. Banyak yang bertanya, kalau penyakit gangguan jin itu masuk kategori penyakit rohani, apa termasuk penyakit jasmani? Yang mana kira-kira Pak? Dia termasuk kategori penyakit rohani, tapi bisa juga menyebabkan penyakit jasmani. Karena syaitan ini, nanti gangguan syaitan ul-jin ini Pak, ada tingkatan-tingkatannya. Pada level pertama, gangguan syaitan ul-jin ini, dia hanya menghalang-halangi. Disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat Al-A'raf ayat ke-16. Ya Allah, karena engkau telah menetapkan aku ini sesat, kata Iblis. Aku bersumpah akan menghalang-halangi manusia dari syirat Al-Mustaqim. Jadi, gangguan level pertama ini menghalangi Pak. Menghalangi dari jalan yang lurus. Jalan-jalan lurus yang ingin ditempuh manusia, dihalangi oleh syaitan. Penghalangan namanya. Kalau namanya penghalangan ini belum sampai masuk dalam tubuh seseorang, harus dihalangi saja. Mau ke majid dihalangi, mau sedekah dihalangi, mau ibadah dihalangi, mau nikah dihalangi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia kufur kepada Allah SWT. Makanya, satu-satunya agama yang mengajarkan bahwa kita ini memiliki musuh itu Islam. Kita ini diwanti-wanti oleh Allah dan Rasulnya bahwa kita punya musuh. Siapa musuh kita Pak? Syaitan. Semuanya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Tapi ada orang yang menyembah syaitan. Maka disebutkan oleh Allah di dalam surat Yasin. Bukankah telah aku peringatkan kepada kalian, wahai anak keturunan Adam, janganlah kalian menyembah syaitan. Berarti ada sebagian orang yang menyembah syaitan. Kata Allah, sembahlah aku, hada syiratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi Allah memberitahu bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan mentaati Allah. Sementara iblis tadi di ayat yang tadi itu, Al-Araf, kita sebutkan, Aku akan menghalangi manusia dari syiratul mustaqim. Kita Pak, dalam sehari semalam berdoa, sholat. Dalam syolat kita membaca doa, Ihdina syiratul mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Itu iblis dan anak keturunannya, Dan teman-temannya, Juga mengatakan demikian. Pas kita mengucapkan ihdina syiratul mustaqim, Dia juga mengucapkan kalimat, Aku akan menghalangi kamu dari jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu jalan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Panduan hidup yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, Dalam segala urusan. Bukan hanya dalam urusan ibarat. Termasuk dalam urusan berobat. Kalau kita sakit, Berobatlah kita. Dan cara berobat kita, Yang harus kita utamakan dan harus kita dahulukan, Adalah pengobatan, Yang pengobatannya itu ada panduannya dari Allah secara langsung. Dari Rasulullah s.a.w. Itu yang kita utamakan. Kenapa? Karena syaitan menginginkan kita itu memilih jalan-jalan yang lain. Syaitan menginginkan agar kita tidak mengikuti jalan yang lurus itu, Dan kita memilih jalan-jalan yang lain. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Termasuk penyembuhan dengan Al-Quran. Ini merupakan salah satu jalan yang diturunkan Allah untuk menyembuhkan penyakit. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan itu di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surat Yunus ayat 57. A'udzubillahimna syaitanirrojim. Ya ayyuhannas, wahai manusia. Ini yang diseru manusia ini, bukan hanya orang beriman. Sungguh telah datang ma'u'izoh yang datangnya dari Rabbim, dari Allah. Dan sifat penyembuh bagi penyakit-penyakit yang sumbernya ada di dalam dada. Wahudan dan petunjuk. Dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu, Pak. Yang pertama, sifat. Allah sebutkan itu. Maka Rasulullah juga menyampaikan, Alaykum bi sifa'in. Gunakanlah olehmu dua sifat. Kalau kamu sakit, gunakan dua sifat ini, kata Rasulullah. Apa itu? Al-asalu wal-Quran. Madu dan Al-Quran. Jadi istiswa bil-Quran ini dipandu oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita sakit, kemudian kita bacakan ayat-ayat Al-Quran dengan meminta Al-Quran itu menjadi sebab kesembuhan. Itu namanya istiswa bil-Quran. Minta kesembuhan kepada Allah dengan Al-Quran. Ya Allah, engkau telah janjikan bahwasannya Al-Quran ini di dalamnya mengandung sifat. Maka hamba memohon kepadamu, Ya Allah, jadikan Al-Quran hamba ini menjadi sifat bagi penyakit hamba. Nah, yang disembuhkan dengan Al-Quran ini, Pak, bukan hanya gangguan jin. termasuk penyakit-penyakit kejiwaan, kayak misalnya anak nakal, bandel, istri cerewet, itu bisa di-Ruqyah dengan Al-Quran. Selama ini, masyarakat kita menduga bahwa Ruqyah ini hanya untuk gangguan jin. Sehingga terdengar di telinga kita orang itu takut di Ruqyah. Dia katakan, ngapain saya di Ruqyah? Emangnya saya kena jin, Pak? Jadi bukan hanya orang gangguan jin, penyakit fisik pun bisa diterapi dengan Al-Quran. Kami berkali-kali merukyah orang yang pernah ada seorang datang ke markas kami, lidahnya bolong. Dia kena kanker lidah. Kami terapi dengan emadu dan dengan Al-Quran. Alhamdulillah, tiga kali dia datang lagi, yang bolong itu sudah rapat. Yang tadinya ngomong, enggak bisa. Alhamdulillah, sudah jelas dia bicara. Kita ajak dia meyakini bahwa apa yang direkomendasikan Allah ini, Pak, pasti benar, Pak. Enggak mungkin Allah menjanjikan sesuatu dan Allah mengingkari apa yang disebutkan itu. Enggak mungkin. Maka kita tinggal imani saja, kita tinggal yakini saja bahwa ini benar, ayo kita lakukan, ayo kita buat. Dia meyakini itu, dia mengimani itu, masuk iman itu di hati dia. Kemudian kita lakukan, Alhamdulillah, Allah turunkan itu syifat. Maka disebutkan tadi di akhir ayat, lil mu'minid bagi orang yang beriman. Jadi harus mengimani dulu untuk mendatangkan itu, Pak. Di zaman Nabi, ada seorang sahabat namanya Abu Syed al-Khudri, ketika sedang melakukan rotso dakwah, sampai di suatu kaum, mereka ini diusir oleh kaum tersebut. Dengan izin Allah, Qadarullah, pemimpin suku dari orang-orang yang mengusir mereka ini, kena sengatan kalah jengking. Kondisinya sudah mau mati, yukcat biru, terbaring, gak bisa bangun. Akhirnya singkat cerita, Abu Syed al-Khudri ini diundang untuk meruqyah orang ini. Dibacakanlah oleh Abu Syed al-Khudri ini, suratul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Dan seterusnya. Begitu selesai dia bacakan suratul fatihah, Abu Syed al-Khudri ini mengumpulkan ludahnya. Habis itu diludahkan. Dia bekas sengatan kalah jengking itu, Pak. Dengan izin Allah, kepala suku yang tadi sudah terbaring, sudah lemes, sudah gak berdaya, itu sembuh, Pak. Sembuh total. Ini penyakit sengatan kalah jengking ini, penyakit gangguan jin, apa penyakit fisik? Fisik. Ternyata sembuh. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di sini. Sampai senengnya kepala suku kampung itu diriwayatkan Abu Syed al-Khudri dikasih hadiah 30 ekor kambing, Pak. Kemudian dia mengatakan aku gak akan memakan upah rukyah ini sebelum aku dapat fatwa dari Rasulullah. Apakah memakan upah rukyah ini boleh apa enggak? Halal apa haram? Maka dia pulang. Begitu pulang ceritaku pada Nabi. Kata Nabi, Ya Abu Syed al-Khudri, dari mana engkau tahu bahwasannya Al-Fatihah itu rukyah? Sungguh yang engkau lakukan ini benar. Jadi waktu melakukan itu, Abu Syed al-Khudri belum tahu itu. Sungguh yang engkau lakukan itu benar. Kalau ada orang berhak untuk mendapatkan upah dari pekerjaannya, maka orang yang membacakan Al-Quran untuk orang lain, itu lebih berhak untuk mendapatkan upahnya, kata Nabi. Kata Nabi, aku minta dong sebagian dari upah rukyah yang kamu terima itu. Nabi minta bagian dari upah rukyah menunjukkan bahwa upah rukyah itu halal, boleh dimakan. Tapi bukan itu yang ingin kita bicarakan. Yang ingin kita bicarakan adalah bahwa terapi dengan Al-Quran ini bukan hanya untuk gangguan jin, tapi juga untuk penyakit keracunan. Hari ini Pak, makanan-makanan kita hampir tidak ada yang tidak mengandung racun. Bapak beli buah, buah itu dikirim dari Cina sana. Itu sudah disuntik, sudah disemprot supaya dia tahan lama Pak. Banyak racunnya, walaupun Bapak sudah rendam sehari semalam, tidak hilang residunya. Bacakan dulu fathiyah, biar apa? Biar racunnya netral. Bapak beli sayur, kalau ibu-ibu pergi ke pasar beli sayur, yang dipilih sama ibu-ibu itu yang seger, tidak ada bekas ulatnya, atau yang ada ulatnya? Yang seger. Yang seger itu Pak, disemprot terus pakai pesticida itu Pak. Biar tidak dimakan ulat. Yang sehat itu justru yang dimakan ulat. Karena ulat itu punya insting hewani, bisa membedakan mana yang beracun, mana yang tidak. Jadi kalau beli, nanti beli yang ada ulatnya, gitu seru. Yang bekas dimakan ulat. Itu lebih bagus. Tapi kalau terasa beli itu juga, ya bacakan dulu, netralkan dulu racun-racun itu dengan dibacakan al-fatihah. Ada sahabat mulia, itu ditantang oleh orang-orang kafir. Disiapkan racun satu gelas. Kalau kamu sanggup meminum racun itu dan tidak berdampak buruk pada kalian, kami masuk Islam. Satu komunitas ini masuk Islam. Tapi kalau kamu mati, ya kami tidak masuk Islam. maka sahabat ini mengambil racun itu dibuka, dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi. La yadurru ma'asmih syangful ardi walafissamai wa wassamun adib. Diminum sama dia. Sa'ad bin Abi Bafas. Ternyata ditunggu sama orang sambil terbengong-bengong. Tidak berdampak apapun. Racunnya netralk. Jadi kita harus meyakini bahwa di dalam Islam ini ada kalimat-kalimat yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalimat-kalimat yang ketika kalimat itu dibacakan, dia itu memberikan dampak bagi tubuh kita. Memberikan efek secara langsung bagi kehidupan kita. Ini yang pertama. Jadi Quran itu, istiswa bil-Qurani, menyembuhkan bukan hanya penyakit gangguan jin, tapi penyakit-penyakit fisik itu juga bisa sembuh dengan Al-Quran. Yang kedua, ada penyakit penyakit rohani yang tadi kita sebut. Maka untuk penyakit rohani ini namanya hudan, petunjuk. Maka tadi disebutkan oleh Allah, Ya ayuhannas kuat ja'ajkum ma'u'idzatum mirabikum wa shifa'u lima fi sudur wa hudan dan petunjuk. Jadi orang-orang yang cenderung pada kebatilan, orang-orang yang cenderung pada perbuatan dosa, orang-orang kafir bahkan, itu ketika Al-Quran dibacakan kepada mereka, ada perubahan dari sisi-sisi kejiwaan mereka. Mengalami satu perubahan, hidayah itu masuk dalam dirinya. Dan itu terjadi sejak zaman Nabi sampai sekarang. Maka dulu, salah satu tugas Nabi itu membacakan ayat-ayat Allah kepada umat manusia. Disebutkan itu di dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Tugas Nabi itu yang pertama membacakan ayat Allah, yang kedua mentazkiyah umat, yang ketiga mengajarkan ilmu dan hikmah. Kata Allah, sebelum dilakukan tiga hal ini, sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Maka orang-orang kafir menganggap bahwasannya Al-Quran ini adalah sihir. Kenapa mereka menganggap bahwasannya Al-Quran itu adalah sihir? Karena setiap kali Al-Quran itu dibacakan kepada teman-teman mereka ini orang kafir, langsung berubah. Habis dibacakan Al-Quran, berubah. Habis dibacakan Al-Quran, berubah. Habis dibacakan Al-Quran, berubah lagi. Maksudnya berubah itu jadi lunak hatinya jadi menerima Islam. Maka mereka mengatakan ini sihir. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, mereka saling berpesan kepada temannya. A'udzubillahimna syaitanirrojim waqalallazina kafaru berkatalah orang-orang kafir itu la tasma'u lihazal Quran jangan kamu dengarkan Al-Quran wal gawfihi la'allakum taglibun kata mereka kalau Quran sedang dibacakan sama teman-temannya Muhammad bikin hirup pikuk keramaian kericuhan la'allakum taglibun supaya kita bisa mengalahkan mereka. Orang kafir sejak zaman Nabi memiliki keyakinan kalau sampai Al-Quran itu masuk ke gendang telinga mereka mereka bakalan kalah melawan Muhammad. Ini keyakinan mereka. Nah kekuatan apa itu yang mereka akui? Ini orang kafir saja mengakui. Masa kita tidak mengakui? Bahwasannya Al-Quran ini memiliki dobrakan di dalam jiwa yang membuat orang itu cenderung pada kebaikan. Di Jakarta ada seorang perempuan. Cerewet suaminya kalah. Padahal suaminya bos minta dirukyah suaminya ustaz tolonglah dirukyah. Saya datang ke rumahnya setelah dirukyah itu jadi baik. Seminggu, dua minggu gak ada pernah marah-marah lagi. Seneng dia. Saya dikasih hadiah mobil Vios. Dia yang seneng ya. Artinya Al-Quran ini mengubah sisi-sisi kejiwaan seseorang. Mendobrak jiwa seseorang. Sehingga dia cenderung pada ketatan cenderung pada kebaikan. Ada anak bandel yang sulit diatur. Itu bisa Pak InsyaAllah. Hanya saja selama ini kita lebih percaya teori-teori orang kafir daripada teori-teorinya Allah. Kita lebih memilih konsultasi dengan apa namanya? Dengan ahli-ahli parenting gaya-gaya orang kafir daripada parentingnya Allah. Parentingnya Nabi. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga Al-Quran ini juga menjadi rahmat. Rahmat itu bentuk kasih sayang Allah SWT kepada kita. Jadi kalau kita dimudahkan untuk datang ke masjid ini karena rahmat Allah. Kita dimudahkan untuk taat kepada Allah ini karena rahmat Allah. Kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu karena rahmat Allah. Dan Al-Quran itu selain mendatangkan sifat, mendatangkan hidayah, Al-Quran juga mendatangkan rahmat Allah. Kalau merasa hidup selalu susah, nggak pernah ada kemudahan dalam hidup. Kayaknya pindah kemana-mana susah. Usaha macam-macam susah. Coba undang rahmat Allah itu dengan Al-Quran. Pernah ada pasang suami istri datang ke markas kami, dia mengeluhkan. Jadi kami ini gali lubang tutup lubang usah. Utang di mana-mana, bisnis apa saja selalu gagal. Cobalah kami di Rukya. Setelah di Rukya, kami beri anjuran dia. Anjurannya adalah meluangkan waktu 15 menit setiap hari mendengarkan Al-Quran. Jadi, diem aja gini Pak, diem. Al-Quran itu dibacakan, jangan melakukan aktivitas apapun, diem, duduk, tenang. Ketika Al-Quran dibacakan, Fashtami ulahu wa'angsitula alakum turhamun. Diamlah engkau, dengarkanlah, diamlah, supaya engkau mendapatkan rahmat. Jadi, cara mengundang rahmat dengan Al-Quran itu adalah mendengarkan dan diam. Diam itu artinya tidak melakukan aktivitas apapun. Aktivitasnya hanya mendengar dan menerima. Lakukan itu 15 menit setiap hari, saya bilang. Nanti lihat perubahannya. seminggu kemudian, kita komunikasi gimana, sudah ada perubahan, Alhamdulillah, kata dia, perubahannya lebih baik. Habis itu, lost, tidak ada komunikasi lagi. Beberapa bulan kemudian, ada orang datang, datang, suami istri, bawa buah di keranjang, bawa gula, teh, kopi, macam-macam dibawa. dia datang, dia mengatakan, Alhamdulillah, Ustaz, setelah saya mengikuti saran-saran dari Ustaz, mendengarkan Al-Quran 15 menit setiap hari, kehidupan kami mengalami satu perubahan. Menjadi mudah semuanya, Ustaz, Alhamdulillah, kata dia. Masya Allah. Nah, ini kan sebenarnya panduan-panduan Allah yang mudah bagi kita untuk mengikutinya. Hanya saja, selama ini mungkin kita kurang yakin atau kurang mau mengamalkannya. Itu saja. kita lebih suka mengikuti training-training motivasi, bayar sekian-puluh juta, ya kan. Lebih mantap kita mengikuti itu daripada mengikuti panduan-panduan Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya memberikan keyakinan, jaminan. Nah, ini istiswa bil-Quran. Jadi, bukan hanya untuk urusan penyakit, tapi termasuk urusan-urusan yang demikian, itu juga insya Allah mendatangkan pertolongan Allah. Nah, ini pengantar dari saya, selebihnya kita buka sesi tanya-jawab supaya suasananya lebih hidup. Insya Allah sampai suruk. Jadi nanti kita pas keluar sudah sholat. Suruknya jam berapa, Pak? Jam 6? 6.10 menit? Ya, kita masih ada waktu berarti 15 menit lagi. Silahkan, Bapak-Bapak sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan. ada pertanyaan. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mendengarkan 15 menit itu, saya sarankan dari surah pertama sampai otak. Ya, setiap hari dengarin. Bukan hanya 15 menit, kalau mampu lebih dari itu lebih bagus. Tapi memang kita duduk tenang, memang kita menghususkan waktu untuk mendengarkan irsadat ilahiyah, itu bimbingan dari Allah itu. Ya, dengarkan dia. Jangan-jangan sambil main HP, jangan melakukan aktivitas lain. aktivitasnya memang dengerin Quran gitu. Apakah boleh diputar? Boleh. Jadi kita putar, pilih yang paling bagus itu, bacaannya yang enak gitu kan, kita putar dengarkan aja. Atau kalau mau sambil nyimak juga boleh. Tapi lebih bagus sih diam aja. Diam mendengarkan teman kita meminta Allah turunkan rahmat dengan Al-Quran itu. Itu ya. InsyaAllah. Ada yang lain beranggali? Silahkan. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Ini mana? Minum aduh, Hmm. Oh, ya. Oh, ya. Oh, ya. Baik. Gini, cara minum madu. Cara minum madu itu yang pertama, pilih madu yang asli. Dan madu yang terbaik untuk Indonesia itu adalah madu yang berasal dari Indonesia. Karena dia berasal dari nektar bunga yang beraneka ragam, yang ada di sekitar orang itu tinggal. Itu yang terbaik buat pengobatan dia. Apakah madu Yaman itu baik? Baik, tapi untuk orang Yaman. Apakah madu Arab itu bagus? Bagus, tapi untuk orang Yaman. Untuk orang Indonesia yang terbaik buat mereka adalah madu yang berasal dari nektar bunga yang beraneka ragam yang ada di Indonesia. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, pastikan madunya adalah madu asli yang tidak tercampur. Karena saya dengan kawan-kawan itu membuat apa namanya pendelusuran tentang madu. Karena saya kan jualan madu juga. Berkali-kali kami ditipu. Saya pernah order satu mobil itu waktu munduh di videokan segala macam, ya kan. Tapi ketika kami lab itu palsu. Sudah dicampur rupanya. Waktu munduh paling yang di itu saja. Nah, ternyata 70% madu yang beredar itu palsu. Nah, makanya kita sama kawan-kawan itu punya komitmen kita hanya akan menghadirkan madu yang asli. Yang ada tim kita yang ikut serta dalam proses pengunduhan itu sampai nanti pulang semuanya terkontrol. Itu komitmen kami. Jadi yang kedua, pastikan madunya asli. Kalau sudah dapat tuh madu asli, insya Allah itu bagus untuk semua penyakit. Tinggal dosisnya saja yang beda-beda. Ada orang yang cukup dioleskan di bawah lidah saja. Gitu ya. Ada yang harus diminum agak banyak. Dan seterusnya. Walaupun nanti ada jenis-jenis madu yang cocok untuk jenis-jenis penyakit tertentu gitu ya. Memang ada seperti itu. Tapi prinsipnya gitu. Jadi kalau kita sudah dapat madu, ambil tuh madu. Ini penting, proses ini penting, Pak. Ambil madunya, pandangi itu madu. Sebelum madunya masuk ke dalam tubuh, masukkan dulu iman ke dalam hati. Wahai madu, yang merekomendasikan bahwa di dalam dirimu terdapat kesembuhan bagi manusia adalah Allah. Kalau Allah yang kasih tahu, maka aku imani, aku yakini, aku percaya, dan aku gak ragukan sedikit pun. Pasti benar, pasti benar, pasti benar gitu. Masukkan dulu iman itu di hati. Begitu iman sudah masuk dalam hati, sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim baru diminum. InsyaAllah itu akan mendatangkan sembuhan dari Allah. Itu cara minum madu ya. Cara dapatkan madu. Ada lagi, Pak? Cukup? Ada diantara Bapak Ibu yang sulit tidur di malam hari? Kelisah, susah tidur, ada? Jadi, sebenarnya lengkap panduan-panduan Allah dan Rasulnya untuk kita ya. Cuman saja, mungkin informasi yang datang kepada kita itu yang kurang. Ada satu minyak, namanya minyak kasturi. Minyak kasturi itu disebutkan oleh Nabi, aroma tanah surga itu seperti aroma kasturi. Jadi Bapak Ibu kan belum pernah ke surga, kan? Nah, tanahnya itu ada salah satu level surga yang aroma tanahnya itu seperti kasturi. Pasti di sana itu nyaman, bikin adem, bikin rilek, gitu kan. Bagi Bapak Ibu yang sulit tidur, Pak, itu aroma kasturi, diusep gini, dihirup dalam-dalam, Pak. Tiga kali. Hirup dalam-dalam. itu serasa di surga, damai, gitu. Nanti deep sleeping. Kemarin ada yang coba demikian, gak bisa tidur, setelah dilakukan itu, Alhamdulillah ngasih testimoni, bisa tidur. Itu juga boleh dibuat kasturi. Jadi kalau bisa, kita menggunakan di rumah kita itu rekomendasi-rekomendasi Nabi, rekomendasi-rekomendasi Allah. Pakai punya wangi ya, pakai yang disukai Nabi, punya kasturi. Saya punya guru, guru saya ini penyuka minyak wangi. Jadi dia pakai minyak wangi, macam-macam, dia beli yang aneh-aneh lah. Senang dia. Nah, suatu hari ketika sedang umroh, dia jumpa dengan seorang bapak dari Lampung, bertanya sama beliau, Pak, tolong carikan saya minyak kasturi yang asli. Ditanya sama bapak itu, sama guru saya, ditanya, kenapa bapak nyari minyak kasturi, gak nyari yang lain? Kata bapak itu, yang pertama, kasturi itu kesukaan Nabi, maka saya akan menyukai apa yang disukai Nabi. Yang kedua, kata Nabi dalam surat, dalam hadis nasai, bahwa tanah surga itu aromanya seperti kasturi. Kata dia, biar saya kangen dengan surga, maka saya pakai minyak kasturi. Kata bapak itu, maka guru saya ini yang sebelumnya gak pernah peduli dengan minyak wangi apapun, dia ikut cari. Ikut cari. Setelah dia cium, karena dia terbiasa dengan aroma minyak-minyak yang lain, dia cium. Agak enak dia. Agak enak. Tapi dia mengatakan begini, mulai hari ini, Ya Allah, meskipun saya enak dengan mencium aromanya, tapi karena ini aroma yang disukai oleh Nabi Maka mulai hari ini, Ya Allah, aku akan menyukainya. Kata beliau seperti itu. Itu membuat kita juga ikut menyukai itu. Tertularkan. Itu salah satu cara-cara kita untuk meyakini, mengimani bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya ini pasti di dalamnya itu baik dan benar. Sementara yang datang hasil rekayasa manusia, petunjuk-petunjuk hidup yang dibuat oleh manusia, teori-teori yang dibuat oleh manusia, itu ya bisa jadi benar, tapi bisa jadi salah. Sementara yang datang dari Allah tidak memiliki kemungkinan salah di sana. Maka, kita ambil yang datang dari Allah dan Rasulnya itu menjadi pendoman hidup kita. itulah jalan yang lurus, jalan yang diikuti oleh Rasulullah, jalan yang datang dari Allah SWT. Ketika kita mengikutinya, InsyaAllah kita selamat dunia sampai akhir. Oh ya. Apakah bisa rukyah menggunakan media air misalnya atau kasturi di rukyah? Bisa. Rasulullah juga pernah melakukan itu. jadi bisa dibacakan secara langsung, bisa juga dibacakan di air, kemudian airnya diminum, airnya digunakan untuk mandi, itu bisa untuk menghilangkan jenis-jenis gangguan jin tertentu, terutama sihir. Karena gangguan jin itu nanti tipenya macam-macam. InsyaAllah nanti hari Ahad, tanggal 12 Juni 2022, kita ada rukyah masal dan penjelasan tentang alam jin di Masjid Madinatul Iman Balikpapan. Jadi kalau Bapak Ibu yang bergeluang waktu, bisa hadir di sana. Nanti insyaAllah kita sebutkan delapan pintu masuknya jin ke dalam tubuh manusia dan bagaimana cara mengeluarkannya. Salah satunya, sihir. Jadi sihir itu jin yang masuk dalam tubuh seseorang karena disuruh orang atas perintah seseorang. Itu salah satu terapinya agar mereka itu terlepas, itu menggunakan rukyah menggunakan media-media air. Yang tidak boleh itu rukyah menggunakan mediator manusia. Ada perukyah yang menggunakan mediator. Jadi si jinnya ditarik dalam tubuh sang mediator, kemudian ditanya-tanya. Pernah lihat enggak Pak yang kemarin viral di media sosial. Anaknya Ridwan Kamil di telun ular naga katanya itu. Media mediumisasi. Nah itu bukan rukyah syariah. Dalam rukyah syariah tidak ada mediumisasi. Mediumisasi itu bukan rukyah syariah. Jadi asosiasi rukyah syariah Indonesia dan para asatid-asatid yang lainnya yang berkecimpung di dalam rukyah itu menolak praktek rukyah menggunakan mediator. Ditarik dalam tubuh orang kemudian diintrogasi ditanya-tanya. Itu enggak syariah. Tapi kalau mediatornya adalah air atau madu kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu masih boleh dilakukan. Itu saja insya Allah ya. Mudah-mudahan penjelasan singkat yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Nanti bagi Bapak Ibu yang butuh terapi Al-Quran penanganan khusus bisa jumpai panitia. Kita kalau siang hari enggak ada kegiatan kita gunakan untuk membantu kaum muslimin door to door dari rumah ke rumah kita yang datang. Sebagai Bapak Ibu mungkin yang butuh kasturi teman-teman panitia di luar ada bawa kasturi tapi enggak baik. Itu saja lebih dan kurangnya mohon maaf yang benar dari Allah yang salah dari saya pribadi Wablahi Taufiq wal Hidayah Nasru minallah Fathum Qarib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton